Animo pendaftaran penerimaan anggota kepolisian tahun anggaran 2024 di Polres Palopo terus meningkat hingga saat ini tercatat sedikitnya 100 lebih pendaftar yang terbagi dari Bintara, Akpol hingga Tamtama. Penerimaan Polri 2024 tengah berlangsung. Sedarat rangkaian telah berproses yang membuat Polres jajaran di wilayah hukum Polda, Sulawesi Selatan super sibuk. Tak terkecuali Polres Palopo, di mana bagian SDM tengah bergelut dengan sederet rangkaian penerimaan Polri. Terlebih lagi di Polres Palopo, para pendaftar cukup membeludak sehingga petugas harus bekerja ekstra keras. Mulai dari pengurusan berkas hingga pengukuran badan dan masih baik-baik. Kapolres Palopo AKBP Safi Nafsikin terjun langsung melakukan pemantauan. Untuk memastikan semua berjalan dengan lancar sekaligus berikan motivasi kepada para pendaftar untuk tetap semangat ikuti rangkaian proses yang berlangsung. Pendaftaran Polri tahun anggaran 2024 ini kita ada sementara berlangsungnya yaitu pendaftaran agfol, pintara dan tantama. Sampai hari ini untuk animo pendaftar agfol sebanyak 7 orang, untuk pintara sebanyak 156 orang dan tantama 7 orang. Jadi total animo sampai dengan pagi ini sebanyak 172 orang. Untuk pintara dalam tanama, batas pendaftaran akhir itu tanggal 25 April 2024. Setelah itu tanggal 26 sampai 28 akan dilaksanakan pemeriksa administrasi di Penitia Pembantu Rikmin Daerah. Baik, dalam pemeriksaan administrasi pendaftaran penerimaan anggota Polri ini, kami dalam pemeriksaan administrasi dibantulah instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal memeriksa dan memperifikasi administrasi rupa kakitana penduduk, arti kelahiran dan kaki keluarga. Untuk dari Dinas Pendidikan Kota Polopo akan memperifikasi jasa mulai dari SD dan SMP. Dan Dinas Caman Pembantu Provinsi Sulawesi Selatan akan memperifikasi jasa SMA-nya. Dijelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa saatnya Polri dalam hal rekrutmen anggota Polri di pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu gratis dan moto di SD Polri yaitu betang, transparan, agotabel, dan humanis. Kami melaksanakan rekrutmen di Polres Palopo ini, semua tidak ada diskriminasi. Semua sama, standar semua. Jadi mari adik-adik silahkan berkompensi dengan sehat, dengan adil, persiapkan diri, sehingga bisa mengikuti tes-tes dengan baik. Kalau menurut saya, pendaftaran Polri tahun 2024 ini berjalan dengan baik, bersih, jujur, transparan. Dan penelitian pemerintahnya juga bersihkan kurama dan memberikan instruksi yang mulai dipahami bagi tercasis. Pertaran Polri untuk tahun 2024 ini, moga perlu membuat saya untuk menurutkan. Saya juga untuk menjadi seorang anggota polisi, kita membutuhkan biaya semuanya sekali. Pertama, melayani kami bagi pari kasis dan memberikan arahan yang sudah dipahami bagi kami semua pari kasis.